Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya Jukri Sidiq, saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rilyo Isra Lundok, saya bertugas sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Melvandisariati, saya bertugas sebagai kameramen sekaligus petugas perawat 2. Perkenalkan, nama saya Kisira Lundok, saya sebagai pihak keluarga dari pasien. SOP perawatan setelah kematian. Fase preinteraksi, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan. Ada kasa atau verban, sarung tangan bersih, kapas secukupnya, plastik jenazah atau pembukus jenazah, Lester penahan untuk menutup luka, bengkok satu buah, troli, pengganjal dagu, label identifikasi, Tempat untuk barang-barang klien, air dalam baspong, sabun, handuk, celemek, kain kafan, sisir, baju bersih, peralatan ganti balut. Yang kedua ada membutuhkan data tentang pasien. Yang kedua fase orientasi, memberikan salam, memperkenalkan diri perawat, menanyakan identitas pasien, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan atau menjelaskan tujuannya. Selamat siang Bapak. Yang ketiga, tahap kerja. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan bawa ke dalam ruangan. Perawat memakai celemek. Atur lingkungan sekitar tempat tidur. Memakai sarung tangan. Atur posisi pasien dalam posisi datar. Atau posisi supinasi. Tutup mata menggunakan kapas. Pada kelopak mata dan plaster jika mata tidak tertutup. Lengan menyilang tubuh pada pergelangan tangan atau telapak tangan menghadap ke bawah. Ambil gigi palsu jika ada gigi palsu. Selanjutnya, jika mulut tetap tidak mau tertutup, tempatkan gulungan handuk di bawah dagu agar mulut tertutup. Dan tempatkan bantal di bawah kepala. Lepaskan perhiasan dan barang berharga di hadapan keluarga. Jaga keamanan barang berharga pasien. Bersihkan badan dengan menggunakan air bersih. Bersihkan area tubuh yang terdapat kotoran seperti darah, fesis, atau muntahan. Jika kotoran terjadi, pada area rektum, uretera, atau vagina, letakkan kasa untuk menutup tiap lubang dan rekatkan dengan plaster untuk menjaga pengeluaran lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, rapikan rambut. Berikut, tanyakan pakaian bersih untuk jenazah kepada keluarga. Pakaikan pakaian yang telah disediakan keluarga. Tutup jenazah dengan kain. Beri label pada bagian luar. Tandai identifikasi di penintikan pada bagian luar kain kafana. Terima kasih telah menonton! 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 bersihkan kamar pasien dan bereskan alat dan bahan yang digunakan serta melepaskan APD yang telah digunakan selamat menikmati terakhir, tahap terminasi yang pertama, dokumentasikan prosedur pada catatan perawatan catat waktu dan tanggal jenazah diantar ke kamar jenazah lakukan pencatatan apakah barang berharga disimpan atau diserahkan pada keluarga selanjutnya, berikan barang-barang milik klien pada keluarga klien jika perhiasan atau uang diberikan pada keluarga pastikan ada petugas atau perawat lain yang menemani selanjutnya, berikan support emosional kepada keluarga yang ditinggalkan jadi bapak semoga bapak jadi bersemangat ke depannya walaupun sudah tidak dikembangkan oleh orang yang bapak sayang ya bapak kita semangat bapak baik sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 8 dengan SOP perawatan setelah kematian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati